Komponen Torikoh Muqtabaroh Torikoh Muqtabaroh sah disebut Torikoh Muqtabaroh Manhaj Torikoh Sufiyah Yang legal, yang formal, yang sohih Sehingga dalam pandangan para ulama bukan firkoh tapi manhaj Firkoh itu kalau keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah Dan disitu tidak ada Al-Ulama sebagai Hablullah, sebagai tali Allah Jadi kalau sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah Dan disitu ada Al-Ulama sebagai Hablullah yang disabdakan oleh Nabi Tali Allah, pengikatnya Maka bukan firkoh, bukan pecahan, bukan sempalan Tetapi manhaj Manhaj itu dalam pandangan ulama adalah metodologi bijakan Dalam kebijakan Islam Manhajnya Torikoh Sufiyah Kalau tidak ada ulama-nya, tidak jelas sumbernya, tafsirnya Nah itu namanya firkoh Firkoh itu yang mecah belah Kelompok-kelompok yang tidak bersumber kepada Quran dan Sunnah Dengan pemahaman yang sah Menurut ulama itu namanya apa? Firkoh Jadi harus bisa membedakan mana firkoh, mana manhaj Jadi ada madhab di dalam pikih misalnya yang empat yang sangat dikenal Karena mudahwan Mudahwan itu karena tertulis dari A sampai Z Beserta metodologinya atau usul fiknya Itu bukan firkoh, bukan perpecahan Manhaj, silahkan memilih yang mana Torikoh pun demikian Sebagai pelembagaan dari ilmu tasawub Sebagai manhaj yang sah dalam Islam Disebut Torikoh Sufiyah Ada Al-Idrisiyah, ada As-Sanusiyah Ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah Ada Satariiyah Guru kita menulis empat puluh Torikoh Mu'atabarah Dalam kitab As-Salsabil Mu'in Fi Toro Ikil Arba'in Fi Toro Ikil Arba'in Salsabil Mu'in itu Salsabil itu apa artinya? Owase Kalau kita ke gurun pasir Susah menemukan air Ternyata disitu ada titik air Namanya Owase Bahasa Arabnya Salsabil Al-Mu'in yang menolong Fi Toro Ikil Arba'in Dalam Torikoh-Torikoh yang empat puluh Jadi ada empat puluh Torikoh Mu'atabarah Yang ditulis oleh guru kita Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi Dinamai kitabnya As-Salsabil Mu'in Fi Toro Ikil Arba'in Owase yang menolong Bagi yang haus Menjelaskan tentang empat puluh Torikoh Mu'atabarah Nah komponen Torikoh yang Mu'atabarah itu Satu adanya Mursyid Jadi kalau ada Torikoh Mursyidnya tiada Itu sudah bukan Torikoh lagi Oh Mursyid saya Syekh Abdul Qadir Jailani sudah meninggal Beliau di abad kelima Bukan Torikoh lagi Harus ada Mursyid Fi Zamani yang ada dalam zamannya Ada ulama yang hadir disitu membimbing Kemudian kemarin sudah dibahas Syarat Mursyid Banyak kitab-kitab membahas Salah satunya yang sudah dibahas dalam kitab Al-Mosu'ah Al-Yusufiyah Fi Bayani Adilatis Sufiah Yang pertama Syarat Mursyid dalam kitab tersebut Sangat mengetahui kefarduan-kefarduan dalam agama Baik akidah maupun fikih Baik dalam ilmu akidah yang fardu Maupun di dalam ilmu fikih Dalam akidah mengetahui Mana yang wajib bagi Allah Sifat-sifatnya Mana yang mustahil bagi Allah Mengetahui kefarduan-kefarduan dalam agama Baik dalam ilmu tauhid Akidah maupun dalam ilmu fikih Seperti dalam ilmu tauhid mengetahui Aqo'id Ada yang 20 Sifat wajib menurut akal Ya bagi Allah Yang kedua Yang kedua Seorang Mursyid itu Ahli ma'rifat kepada Allah Karena Torikoh itu jalan menuju kepada Allah Sehingga guide-nya Tahu persis kepada tujuan Yaitu Allah Bagaimana muridnya Dia mau mengenal Allah Diajak kepada Allah Yang ngajaknya Tahu kepada Allah Yang sebenarnya Nanti dibawanya kemana Kepada dirinya Kepada dunia Yang ketiga Sangat paham sangat mengetahui dalam Tentang metode-metode pembersihan jiwa Wa'asalib wa'asalibitarbiah Dan mengetahui media-media pendidikan diri atau nafsu Nah maka Jamah sekalian Seorang Mursyid Pasti pakih Seorang Mursyid harus pakih Ahli pikih Tapi ahli pikih belum tentu Mursyid Ahli tasawuk Dalam kitab Sayrus Salikin Yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbang Mengarang kitab Namanya apa? Sayrus Salikin Empat jilid Dari mulai bab akidah Pikih sampai tasawuf Beliau menukil Kual ulama Kullusufiin Pakihan Walaysa Kullu Pakihin Sufiyan Apa artinya? Setiap Sufi Ahli tasawuk Mursyid Itu adalah ahli pikih Sebab disaratkan tadi Seorang Mursyid Ahli tasawuf Harus menguasai ilmi pikih Tetapi Tidak setiap ahli pikih Seorang sufi Mempakari ilmu tasawuf Bagaimana? Kawal ulama Kullusufiin Pakihun Walaysa Walaysa Kullu Pakihin Sufiyan Setiap Seorang sufi Ahli tasawuf Adalah Ahli pikih Tapi tidak Sebaliknya Nah kembali Nah kembali Yang ketiga Syarat Mursyid Itu apa? Ayakuna Khobiron Bitoroik Atazkiyatin Nubus Wa asalib Wa asalibi Atarbiatihah Jadi Mengetahui Tentang Metode-metode Pembersihan jiwa Dan Menguasai Media-media Atau sarana-sarana Pendidikannya Yang terakhir Ayakuna Ma'zunan Bitarbiah Min syekhi Yang keempat Seorang Mursyid Ditugaskan Memberikan Irsyad Bingbingan Kepada umat Atas Perintah Mursyid Sebelumnya Terus Nyambung Sampai Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Mursyid Ditugaskan Oleh Mursyid Sebelumnya Mursyid Yang ditugaskan Oleh Mursyid Sebelumnya Berantai Bersilsilah Sampai Kepada Sumber Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Kalau ditanya Pak Ustad Siapa Gurumu Si Anu Si Anu Itu Siapa Gurunya Gak tahu Dalam Pandangan Kajian Keilmuan Pandangan Para ulama Tidak Sah Ilmunya Tidak Legal Ilmunya Menurut Para ulama Kena Nabi Mengajarkan Seperti itu Nabi Mengajarkan Jangan Sembarang Mengambil Ilmu Agama Dari Siapa Saja Soalnya Sekarang Kan Kalah Sama Pepatah Ada Kata-kata Mahbudot Apa Katanya Santri-santri Apa Semua Apa Kata-kata Mahbudot Kalau lagi Latihan Muhaldoroh Unzur Ma Kola Walatansur Man Kola Ini tuh Kalau dibahas Panjang Gak jadi Membahas yang Sekarang Intinya Harus Dilihat Siapa Dulu Ini Seorang Mursid Seorang Ulama Seorang Alim Bukan Kalau Benar Dari Seorang Alim Salah Satunya Ditunjukkan Dengan Silsilah Yang Mutasil Apa Sajah Ambil Jadi Yang Harus Dipastikan Dulu Siapa Dulu Dibalik Siapa Dulu Orang Yang Menyampaikan Agama Itu Ada Juga Yang Berpendapat Pokoknya Ambil Saja Kalau Salah Buang Yang Tahu Salah Benar Siapa Orang Awam Suluh Milih Suluh Memilah Milah Begitu Maka Kembalilah Kepada Konsepnya Farah Ulama Yang Bersumber Dari Allah Dan Rasul Ini Yang Kita Bahas Pada Hari Ini Jelas Kitabnya Jelas Referensinya Amin 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 Terima kasih.